ini dia yang tadi gue bilang closing jadi ini makanan penutupnya nih Pia yes di sehert ini silky puding nih namanya silky puding apakah ada perbedaan nanti kita nanya langsung aja ya Hai hari ini kita sudah tangan Leni dari bibi dessert baiklah silahkan dijelaskan Mbak Leni apa sih bibi jadi bibi set ini ini adalah premium healthy silky puding sehat ya kenapa healthy karena ini itu enggak pakai pengawet enggak pakai pewarna enggak pakai gula buatan dan bahan-bahan yang dipakai tuh semuanya premium Wow keren ya ini enggak pakai pewarna ya warnanya peo Oh iya sih bener-bener ini silky puding silky puding jadi ini tuh kalau kayak yang agar-agar konvensional tuh kan keras kalau ini tuh yang lembut banget gitu jadi kayak selembut sutra Wow licin untuk lo tenggerokan ya iya nanti boleh dicoba udah berapa lama Mbak Leni bisnis silky puding aku tuh bisnis ini dari Desember 2018 jadi baru tujuh bulan baru tujuh bulan tapi selama tujuh bulan respon konsumen gimana cukup bagus sih jadi kita biasanya kalau untuk daily enggak ada occasion apa-apa ini tuh packaging normalnya nih oke nah tapi kalau lagi ada occasion-occasion kayak contohnya yang sebelumnya ini occasion-nya kan kita punya packaging yang berbeda yang ada ornamen-ornamen sesuai occasionnya yang ada babu idul fitrinya ya dan si bibis puding susahkan bibi puding ini ada berapa rasa sih ada lapan ada delapan apa jadi ada coklat-coklat coklat coklat almond coklat almond terus avokado Maca-maca mango karamel taro dan stroberi taro stroberi Oh itu bahannya bahan-bahan alami gitu bahan yang paling terbaru yang paling terbaru sebenarnya ini waktu saya launching lapan rasa ini semuanya langsung keluar bareng langsung keluar bareng nah baru-baru ini tuh ada bikin dua flavor baru Oke mocha sama lychee Oh tapi belum di-publish sih itu belum di-publish tapi sudah banyak order iya Oh untuknya udah langganan udah tahu tahu oke lece enak loh seger-seger gitu kayak bener lagi panas-panas kayak sekarang ya di luar kan panas banget tuh nah ini udah apa namanya gue tadi mau nanya apa ya lupa kan silahkan pak gue jadi lupa hatinya dengan fokus loh ya bener-bener tapi kenapa malah ini kepikiran bikin silky puding gitu jadi awalnya tuh aku tuh penggemar dessert banget oke nah terus kan biasanya tuh beli di luar nah one day itu aku waktu abis makan dessert ini aku ngaca gitu loh kok lidahnya berwarna oke terus aku jadi berasa waduh ini kan kayaknya nggak sehat ya kalau sering-sering makan makanya berawal dari situ aku pikir aku coba ah bikin sendiri tapi awalnya pasti nggak bisa langsung berhasil ya trial dan error akhirnya ketemu resep yang menurut aku hari ini tuh ini udah udah resep yang paling pas awalnya tadinya nggak pikir mau jualan ini nih jadi abis bikin bagi-bagi ke teman terus pada cobain bilang enak katanya udah jualan aja karena kalau kita pengen makan kan nggak mungkin minta terus dan kalau minta juga kan nggak bisa banyak tapi ini ya kalau kayak kayak lu kayak enggak deh enggak terus jadi akhirnya aku pikir ya udah deh aku coba bikin bisnis ini Oh gitu karena ini juga di market actually belum banyak ya yang ada malah aku bisa bilang belum ada sih yang bener-bener healthy bener ya makanya ini tuh karena nggak pakai pewarna nggak pakai pengawet aman banget buat anak-anak Wow biasa kan kalau kayak mama-mama modern yang sekarang yang pintar pasti itu concern banget kayak anak saya mau dikasih makan apa nih kalau pewarna nanti takutnya kenapa-kenapa nah ini tuh aman banget wih berarti nih segala usia boleh nyobain boleh banget aku mau cobain boleh coba boleh boleh coklat almon kayaknya enak ya menarik coklat almon tuh yang ini coklat almon kalau itu tuh gerinti macam tuh emang-emang kayak cair gitu kalau panas bah sopi ini jadi emang kayak air gitu ya tuh saking lembutnya lembut banget banget tapi dia bukan apa namanya bukan cair ya ya nggak cair lembut seperti sutra ini emang pernah megang sutra belum jadi nggak tega makannya nah biasanya orang makan ini tuh satu kap pasti nggak cukup makanya jadinya kayak temen-temen tuh bikin slogan one is never enough nah gimana coba kalau Dimas sama happy gimana nih ini sih misalnya kalau pening-pening kan suka banyak ya di mau begitu emang ada juga ya 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 Nah ini tuh manisnya tuh bener-bener dibikinnya tuh yang last week bahkan customer actually boleh boleh request kalau mau saya mau sama sekali nggak manis biasa kan ada orang yang misalnya diabetes takut makan manis-manis kan nah mereka bisa by order tapi harus by order ya saya mau sama sekali enggak manis Oh gitu tapi rasa tetap ada rasanya gitu tetap ada rasanya cuman nggak manis aja ya bener nggak terlalu manis ya tapi enggak terlalu manis banget udah gitu kalau ini bener-bener dingin banget tuh lebih seger ya bener lebih seger banget keluar dari kulkas tuh enak banget udah gitu nih berasa banget susunya tuh tapi coklat-coklat emang coklat emang beda rasanya mbak beda-beda boleh dicoba untuk tajil enak nih udah lewat dan ini emang karena teksturnya lembut bisa buat anak-anak ya bisa ya Nah apalagi anak-anak kan biasanya kalau makan yang keras kan susah ya ini tuh bisa banget buat anak-anak Wow luar biasa dan selain proses penjualan melalui Instagram atau ada Instagram kita jualan dari Instagram terus by WhatsApp abidot-bidot-bidot-bidot-bidot-bidot-bidot-bidot-bidot-bidot-bidot-bidot-bidot-bidot-bidot-bidot ya jadi gampang ya mau nyobain bibi bibi disert berarti ini tapi dari keseluruhan resep gitu-gitu Mbak Reni sendiri aku sendiri yang bikin dari coba-coba ya trial dan error lembut banget dan enak banget ini dan coba Torens harganya berkisar berapa jadi penjualannya tuh per box satu box 120.000 isinya tuh 8k jadi satu jatuhnya tuh 15.000 Oh tapi kita boleh custom boleh boleh jadi mau pesen satu box mode 8 rasa yang berbeda boleh Oh satu masing-masing rasa boleh 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 banget dong mungkin udah ada kebikiran belum kalau untuk membuka offline-nya sendiri keinginan dan cita-citanya pasti ada jadi one day pengennya punya store jadi supaya ya kalau bisa nanti bisa ada di mall juga itu cita-citanya sih biar gampang kan mencobainnya bener banget tapi ikut bazar-bazar juga nggak sih Mbak Lenny belum pernah sih karena ini sebenarnya ini bukan main bisnisnya aku tadinya nah tapi karena makin kesini responnya makin bagus akhirnya mulai ditekuni Oke tapi emang beneran tadi Mbak Lenny bilang emang jarang banget tuh kebanyakan orang jualnya kan yang agar-agar teksturnya tuh keras terus ditaburin susu udah gitu kalau kita jatuh ke bibir itu pasti ada kayak pewarnanya gitu ya itu kan nggak sehat ya kayak pernah beli aja nih yang di abang-abang tau nggak sih pakai koin ya pakai koin ya dipotong-potong kedepannya selain ada dua rasa baru tadi ada rasa baru lagi nggak yang lagi dipikirin nih sebenarnya kalau dari customer anak-anak kebanyakan tuh minta tuh pengennya bubblegum ke depannya mungkin kita pengen bikin sih kok ada red velvet biasanya kan gitu red velvet kayaknya enakan di kue ya di kue Oh iya udah ya kali kau mau enggak juga satu lagi mungkin saya pengen bikin tuh nanti lagi orange si orange Oh iya oke yang situs-situs lah ya biar jadi seger mungkin taburin ke ada apa sih kayak bilur-bilur ya gitu bulir-bilur hahaha bulir maaf ya iya 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 kayak seru jadi seru banget aja di rumahnya mau gimana rasanya Instagram pemesahan bisa di Instagram iya bisa bisa follow Instagram Whatsapp dan marketplace Oke seperti itu oke terima kasih Mbak Leni terima kasih aku mau ngabisin boleh silahkan kita berikan lama kali ya berikan lama nih oke jadi jangan tetap sih selamat menikmati